Intro Sidang penyelesaian persisian hasil pilkada Kabupaten Pegunangan Bintang, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Manokoli Selatan digelar Mahkamah Kostusi dengan agenda mendengar penjelasan permohonan pemohon. Kepada Majelis Hakim Kostusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto, Kuasa Hukum Pasangan Calon Kostan Oktemka Deki Bil, Refli Harun, menjelaskan bahwa pencalonan Yan Birdana Peter Kalakmabin sebagai pasangan calon pilkada Pegunangan Bintang tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Refli mengungkapkan, hingga saat dimulainya pemungutan suara, calon Bupati Yan Birdana masih berstatus Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Peter Kalakmabin masih berstatus anggota DPRD. Refli menambahkan, kasus ini juga menunjukkan ketidakneteran Bawaslu, karena meski telah dilaporkan kepada Bawaslu, namun tidak ditindak lanjuti. Sementara itu, KPU juga tidak memproses karena tidak ada arahan dari KPU Pusat. Selanjutnya, dalam Pilkada Kabupaten Pengungunan Bintang, tidak terjadi proses pengungutan suara, padahal kabupaten ini tidak lagi sebagai daerah yang menerapkan sistem noken. Selanjutnya, dalam Pilkada Kabupaten Raja Ampat, Kuasa Hukum Pemohon Muhammad Ruliandi, mewakili pemantau pemilihan Papua Forest Watch, mendalilkan tidak adanya pemantau pemilu dalam Pilkada Raja Ampat yang diikuti pasang calon tunggal Tana Abduswaris Umlati yang berpasangan dengan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Kabupaten Raja Ampat, Orideko Iryanu Burdam. Menurut pemohon, terdapat upaya yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk menghilangkan peran pemantau pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, sehingga melemahkan pengawasan Pilkada Raja Ampat. Pemohon mengungkapkan, pada praktiknya, banyak terjadi pelanggaran dalam Pilkada Raja Ampat. Masih dalam persidangan yang sama, bakal calon Sebulum Mandacan Imam Syafi'i yang diwakili Habi Rumbiak selaku kuasa hukum secara online menjelaskan dalil pemohon yang menuding KPU mempersulit proses pencalonan dengan alasan pengurus partai pendukung pemohon tidak sah. Ilhammiri Adi, Henti Prasetya, MKTV News melaporkan.